Setiap hari honat menggunakan sperma dari banyak pria berbeda untuk hamil. Hamil 10 minggu dan kemudian melahirkan di rumah. Kemudian letakkan embryo yang baru lahir di ruang tamu. Dia melakukan ini untuk melakukan percobaan mati dan hidup kembali. Karena serum jaringan janin dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Pernah melakukan percobaan pada seekor babi mati. Sekarang babi itu melompat-lompat di rumah. Namun ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Untuk dapat melakukan percobaan pada orang mati. Dia menjadi ahli patologi forensik. Setiap hari, ia bekerja lembur hingga jam pagi untuk menunggu subjek tes dengan golongan darah yang tepat. Suatu hari kamar mayat mengidentifikasi mayat seorang gadis kecil yang belum berusia 10 tahun dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia diam-diam membawa mayat itu kembali ke rumah. Tapi Hona'at tidak tahu kalau adegan ini tepat pada waktunya untuk dilihat oleh ibu gadis kecil itu. Kembali ke rumah, gunakan serumnya untuk menghidupkan kembali gadis itu dan rawat Hona'at seperti anaknya sendiri. Tuhan tidak mengecewakan manusia. Beberapa minggu kemudian, gadis itu tidak hanya hidup kembali tetapi bahkan bisa berbicara. Ibu tidak senang, sebaliknya Hona'at sangat takut. Seharusnya Hona'at tidak bangun, yang lebih tidak disangka lagi adalah ibu gadis itu sudah mengikutinya sampai ke rumahnya. Bahkan masuk ke rumahnya. Melihat putrinya menjadi subjek ujian, Hona'at sangat marah. Apa yang kamu lakukan pada anak itu? Saya harus mengujinya, kalau tidak Hona'at akan mati. Melihat putriku terbaring di ranjang rumah sakit. Pikiran Anda menjadi sangat rumit. Mengingat beberapa minggu yang lalu, putrinya masih sangat sehat, namun suatu hari demamnya sangat tinggi. Ben membawa putrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tetapi tidak tahu bahwa ini adalah kali terakhir Hona'at melihat putrinya. Dokter mengatakan putrinya menderita meningitis bakterial, dan jenazahnya telah dibawa ke kamar mayat. Tiba-tiba kehilangan putrinya. Panik melebihi kata-kata. Dia menangis tanpa air mata. Memegang pakaian putrinya dan menolak melepaskannya. Dia mengabaikan peringatan itu dan bergegas ke kamar mayat. Jadi saat mereka bertemu, Hona'at bilang ingin melihat jenazah putrinya tapi menolak. Triknya adalah jenazahnya dibawa ke bagian pemeriksaan fisik. Tetapi ketika saya pergi ke bagian pemeriksaan fisik, saya mengetahui bahwa putri saya tidak ada di sini. Dia langsung merasa bingung. Ketika saya masuk ke dalam mobil untuk pulang, tiba-tiba saya melihat sesuatu terjepit di belakang bagasi. Ingin sekali bertemu dengan putri saya, saya ingin bertanya dengan jelas. Namun menghindari menjawab. Hal ini membuatnya semakin membingungkan. Dia hanya bisa diam-diam melihat dan menunggu di depan rumahnya. Ingin mengusirnya namun malah mendobrak masuk ke dalam rumah. Pemandangan di depan matanya membuatnya berdiri terpana. Saya tahu saya tidak bisa menyembunikannya lagi jadi saya harus memberitahu semua orang. Ketika Anda mengetahui orang lain sedang berusaha membuat anak Anda menghidupkan kembali emosinya, lambat laun ia akan menjadi tenang. Sebaliknya, Honaat dengan sukarela membantu. Keduanya mencapai kesepakatan. Sejak saat itu, setiap hari, saya membantu putri saya memindahkan tulang dan darahnya. Jika tidak, teruslah bekerja di kamar mayat. Namun suatu hari Honaat tiba-tiba merasa tidak enak badan dan menunduk dan melihat celananya berlumuran darah. Merasa pusing lalu pingsan saat bangun tidur. Dokter memberitahu Honaat kabar buruk itu. Leher rahimnya terinfeksi bakteri dan menyebar ke sistem reproduksinya. Tidak bisa hamil lagi. Berita ini seperti langit runtuh, dengan kata lain Honaat tidak punya serum lagi untuk diberikan. Itu juga alasan kenapa aku terbangun dengan ketakutan. Karena serum janinya sudah habis. Untuk mempertahankan hidup, bacalah banyak dokumen. Bahkan tidak tidur. Dia menawarkan agar saya hamil, namun mengatakan bahwa Honaat dan putrinya tidak memiliki golongan darah yang sama, dan itu tidak akan berhasil. Saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba muncul ide di benak saya, jika keduanya serum tidak sama. Oke, kalau begitu kamu bisa menggunakan milik orang lain dan mencari wanita hamil dengan golongan darah yang sama dengan lila. Tepat pada waktunya, Sally, seorang dokter kandungan, mampu menipu ibu hamil tersebut bahwa ada masalah dengan kehamilannya. Amniosentesis diagnostik prenatal diperlukan. Lalu diam-diam ambil serum ibu hamil tersebut. Namun Sally menilai tindakan tersebut tidak bermoral. Untuk melakukan ini, perlu memasukkan jarum ke perutnya beberapa kali. Saya tidak akan menerima imbalan siapapun. Menyarankan Sally untuk berpikir ulang. Bagaimanapun, Honaat adalah putrinya. Namun bagi Sally, gadis di depannya itu seperti mayat berjalan. Gadis itu hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri dan tidak makan apapun. Dibandingkan dengan gadis sebelumnya, perbedaannya sangat tinggi. Hingga suatu saat memandikan putriku. Dia mendengarnya menyenandungkan lagu mereka. Dia juga tahu bagaimana melakukan gerakan-rakan khusus dengan sangat baik. Bagus sekali, anakku sayang. Saat ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang putri jauh lebih penting daripada moralitas. Keesokan harinya keledai pergi ke rumah sakit dan mengambil serumnya. Hal ini berjalan sangat lancar. Nyawanya telah terpelihara. Dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur. Jumlah serum ini dapat dipertahankan selama sekitar satu bulan. Melihat putriku berangsur pulih. Bahkan lebih bersemangat. Kali kedua honaat meminum serum, jarumnya masuk lebih cepat dari sebelumnya. Dapat dikatakan tidak sabar. Namun setelah ini, Emily membawa kabar buruk. Dia bilang honaat harus pergi ke rumah sakit lain untuk melahirkan. Tertegun. Ini berarti anak saya akan mati. Apapun nasihatnya, Emily tetap merasa tertekan. Dia melampiaskan seluruh amarahnya pada dirinya sendiri. Tetapi tidak peduli seberapa banyak honaat berdebat, honaat tidak bisa menyelamatkan Lila. Mencari semua wanita hamil di kota tetapi tidak menemukan serum yang cocok. Namun sejauh yang saya ketahui, eksperimen tersebut berhasil. Dia menyarankan bahwa sudah waktunya untuk menyerah. Saya mendengar bahwa saya perlu mengucapkan selamat tinggal kepada putri saya untuk terakhir kalinya. Tinggalkan ruang pribadi untuk dua orang. Peluk putri Anda dengan penuh kasih. Saat elektrokardiogram berangsur-angsur berubah menjadi garis lurus. Kehidupan Lila juga berakhir. Ketika honaat kembali ke rumah, honaat menemukan tubuh Lila telah menghilang. Saya pikir saya akan membawa gadis itu pergi. Tapi ketika saya membuka kulkas, saya ketakutan setengah mati. Ternyata honaat sudah gila. Dia tidak ingin kehilangan putrinya untuk kedua kalinya. Jadi saya pergi ke rumah keledainya untuk memberikan laporan pemeriksaan. Ketika honaat tidak memperhatikan, honaat memasukkan racun ke dalam tehnya. Tidak melakukan tindakan pencegahan apapun dan meminum teh beracun tersebut. Segera setelah itu, honaat mengalami kejang. Merampok dan berteriak pada saat bersamaan. Panggil ambulan. Anda beruntung. Untungnya, temannya ada di sisinya. Sempat dibawa ke rumah sakit namun sayang tidak bisa diselamatkan. Dan bayinya masih hidup. Juga nyaman mendapatkan bar. Dia melihat dirinya dicermin. Suasananya sangat rumit. Dia dulunya adalah ibu yang jujur dan lembut. Kini honaat telah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dengan serum janin baru, Lila bisa terselamatkan. Keluarkan peralatan CPR. Keduanya bekerja sama satu sama lain. Akhirnya putri saya hidup kembali. Selamat datang kembali sayangku. Terima kasih telah menonton.